Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meresmikan proyek pengembangan lapangan Merakes di wilayah kerja E. Sepinggan. Proyek dengan investasi senilai 1,3 miliar dolar AS ini telah mengalirkan produksi pertamanya pada April 2021. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ariefin Tasri, meresmikan proyek pengembangan lapangan Merakes di wilayah kerja E. Sepinggan lepas pantai Kelimantan Timur senilai 1,3 miliar dolar AS. Atau sekitar 18,7 triliun rupiah. Proyek Merakes yang dikelola NIS Sepinggan ini telah beroperasi sejak April 2021. Dan akan memproduksi gas sebesar 368 juta standar kaki kubik per hari pada saat puncak produksi. Pengembangan Merakes dilaksanakan oleh KKKS NIS Sepinggan merupakan proyek pengembangan lapangan gas laut dalam dilepas pantai Kutai Basin dengan kedalaman air kurang lebih 1.500 meter. Proyek ini akan memegang rekor t-back bawah laut terpanjang dari fasilitas induknya lebih dari 40 kilometer. Produksi lapangan Merakes akan berkontribusi perpanjangan sumur operasi kilang LNG Bontang. Gas dari lapangan Merakes dan jangkrik juga disalurkan melalui pipa gas untuk kebutuhan dalam negeri. sebesar 117 MMS CFD pada tahun 2022 hingga 2025. Di tahun 2020, penarut Indonesia masih mempunyai cadangan Indonesia stills. terima kasih. Ketua, sebuah kebutuhan besar dari pengembanganan air kurang lebih daripun di bawah. Ini adalah 2.2 miliar balor air kurang lebih dari belakang yang sangat terkuntung dari belakangnya. Dan juga sebuah Leader-kutun di bawah wilayah wilayah wilayah. Pengembangan lapangan merahkan sedang luput oleh kemampuan sinergi di lapangan untuk meningkatkan keekonomian yang perlu untuk terus ditingkatkan ke depan Dikarenakan potensi yang masih cukup besar dari WKS Sepingan, Morabakau, ataupun WKWK lainnya di sekitar fasilitas FPU Jangkrik untuk menjaga tingkat produksi gas di area Kalimantan Timur Maksimilanus, Berita 1, Jakarta